Mempresentasikan hasil dari kolompok kami dengan topik yaitu Aku suka makan kelor, tapi sebelumnya karena masih banyak teman-teman yang sibuk di kolompoknya Barangkali kita ikut aturan tadi, yang pertama yaitu Satu yang bicara, yang lain mendengarkan Jadi ibu-ibu melihat ke depan dulu semua Baik, kami dari kolompok satu sepakat karena di Pak Jukukan ini Hampir tiap rumah atau tiap kebun itu ada sayur kelornya Jadi setiap anak pasti tahu yang mana itu sayur kelor Bahkan di rumah dalam satu minggu itu pasti makan sayur kelor Jadi sesuai dengan kurikulum merdeka itu bahwa kita menggunakan pembelajaran yang kontekstual Nah jadi kami mengangkat tema yaitu, topik yaitu aku suka makan sayur kelor Yang pertama yaitu manfaatnya, manfaatnya tentunya di konsumsi Selain itu juga kelor bisa digunakan sebagai obat Kemudian yang kedua bagian-bagian dari kelor Yaitu ada pohonnya, ada akar, batang, daun, ada bunga kelornya juga Dan ada buahnya Kemudian jenis-jenis sayur kelor Jadi tidak menutup kemungkinan kita mengambil tema kelor Kemudian sayur yang lain kita tidak bahas Karena sebelum pembelajaran dimulai kita biasanya menanyakan kepada anak-anak Sayur-sayur apa saja yang mereka biasa makan di rumah Jadi kami masukkan juga ada sawi, bayam, dan kangkung Kemudian cara merawat sayur kelor itu simple sekali karena hanya disirap Itu saja barangkali untuk peta konsepnya Kemudian untuk lagunya barangkali teman-teman saya persilahkan untuk ke depan kita akan nyanyi bersama Oh iya, mohon maaf ibu-ibu hampir terlupa Jadi jangan lupa tadi WBU-nya Karena kan di kelor itu daunnya kita bisa mengajarkan Membelikan informasi kepada anak-anak tentang bentuk kelornya Kemudian warnanya dan ukurannya Begitu juga dengan buah kelornya Oke, sudah siap? Berbaris yang rapi Oke, di depan teman kita Supaya kena kuat semua Maju-maju sedikit Ada berbagai jenis tanaman Allah ciptakan untuk manusia Salah satunya sayur-sayuran Berbagai macam nama-namanya Ada kampung, ada bayam Ada kelor dan juga daun singkong Terima kasih Terima kasih Terima kasih